Oke halo teman-teman, baru jumpa lagi di video saya Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan kepada teman-teman Yakni sebuah tips ya, sebuah tips trik Untuk kita mencari keyword yang lagi rame untuk website kita gitu Jadi trik ini itu bisa digunakan oleh teman-teman Untuk mencari topik-topik yang lagi rame di google saat ini gitu Dan teman-teman bisa menggunakan keyword tersebut Untuk menaikkan si ranking website teman-teman seperti itu Oke, kita lanjut saja ke tutorialnya Di sini kita menggunakan tools dari google sendiri Karena targeting kita adalah dari google Maka kita menggunakan tools dari google juga gitu Nah si google ini dia sudah punya yang namanya trendsgoogle.com Nah website ini itu menjangkau semua trends yang ada di mesin pencari google saat ini gitu Nah dia akan menunjukkan yang rame hari ini itu apa seperti itu Kita juga bisa men-tracking niche atau topik-topik yang ingin kita bahas Nah itu dia rame nya sedang membahas apa seperti itu Teman-teman bisa langsung saja mengakses website nya Ini di trendsgoogle.com Seperti yang ada di layar ini Nah kalau misalkan teman-teman ingin langsung mencari Atau langsung mengetahui yang lagi trending di google saat ini Ini di halaman dashboard Ini dia sebenarnya langsung muncul ya Ini ada gempa malang seperti ini Kemudian dia akan scroll-scroll kayak gitu Ini masih banyak lagi ada ini apa nih Mengapa saya jasmin Ya dan banyak lagi Dan teman-teman bisa langsung mengecek yang lagi trending di menu yang sedang trending ini Di sini Ini di hari Rabu ini 11 Oktober View atau pencarian terbanyak di google Saat ini adalah gempa ya Keadaan gempa Film saw x kemudian gempa malang Dan saya jasmin dan MPL Ini lagi rame nih Nah jika teman-teman ingin men Searching atau mengetahui Sesuai dengan Niche website teman-teman Misalkan niche website teman-teman adalah Niche website berkaitan dengan teknologi gitu Dan teman-teman ingin mencari Topik apa Yang lagi rame Yang berkaitan dengan teknologi Maka teman-teman bisa langsung menuju ke menu jelajahi Yang di sini Nah di sini akan muncul seperti ini Ini dilangsung muncul di 12 bulan terakhir Ya ini karakter EI Ya ini 12 bulan terakhir ini Keyword karakter EI Itu sangat tinggi Volumenya Tingkat pencariannya itu sangat tinggi gitu Nah jika ingin lebih spesifik Teman-teman ingin mencari Yang berkaitan dengan teknologi Tonton bisa di searching aja di sini Misalkan teknologi itu berkaitan dengan Android Maka dengan teman-teman bisa ketikan saja di sini Android Seperti ini Dan akan muncul beberapa pilihan Yang lagi trending di sini kan Ini ada Androidnya Yang berkaitan dengan istilah penelusuran Sistem operasi Dan Android yang berkaitan dengan robot Nah kalau teman-teman targetingnya adalah search engine langsung Ketika orang mencari tentang Android Maka teman-teman bisa langsung klik Yang istilah penelusuran yang ini Tapi jika teman-teman Sudah berfokus Atau pembahasan yang Sistem operasi Yang muncul di bawah ini Silahkan teman-teman klik sistem operasi Misalkan di sini kami Atau saya ingin memilih yang berkaitan dengan Android Yang istilah penelusuran Maka ketika kita klik seperti ini Dia akan muncul volume yang di query teratas ini Dia akan muncul seperti ini Wah ini keywordnya jorok-jorok semua ya Gak masalah ya Seperti inilah Intinya seperti ini Dia muncul semua seperti ini Nah kita juga bisa searching Atau bisa menentukan Di rentang waktunya itu Per bulan Per hari Per tahun Atau per jam gitu Teman-teman tinggal klik saja yang Bulan ini 20 bulan terakhir Nah ini bisa dicari nih Dia bisa per 1 hari Per 7 hari Per 30 hari 90 hari Dan 5 tahun terakhir Nah karena Tentu untuk keyword teknologi Menurut saya itu Persaingannya banyak ya Persaingannya banyak Nah jadi target kita Itu kita mencari keyword Yang terakhir Pada hari ini gitu Gak mungkin semua website itu Mencari keyword Sehari terakhir Itu kayaknya jarang deh Makanya kita bisa targeting itu Keyword-keyword yang lagi ramai itu hari ini Per hari ini Karena memang Untuk penulisan teknologi Itu kebanyakan itu long term ya Berjangka panjang Dibandingkan dengan short term Atau jangka pendek Jadi Teman-teman bisa langsung mengklik Yang sehari terakhir Maka pembahasan tentang android Itu akan langsung muncul disini Nah ini ada fitur android 14 Yang lagi rame Yang dibahas Pertanggal 11 oktober ini Ini ada fitur android 14 Kemudian cara melihat Android versi samsung Cara update android 14 samsung Kemudian cara update android 14 Android beta program Android 14 oppo Dan lain sebagainya lah Seperti itu Nah teman-teman juga bisa lebih detail Untuk mencari rentang waktu Kapan keyword ini Rame digunakan Dengan mengklik Saja langsung Seperti ini Maka dia akan muncul query-query Dan pukul berapa keyword ini Rame diperbincangkan Di 24 jam terakhir Dia sangat rame digunakan Di jam 2 ya Di jam 2 Dan di jam Satu malam ini Malah untuk yang terakhir ini Dia sepi digunakan Tapi dia kalau secara Query disini Dia sehari ini Naik pesat ya Mungkin ini untuk jangka panjang Cara update Versi android 14 ini Akan lama gitu Jadi teman-teman ini Bisa memprepare Keyword yang rame saat ini Untuk beberapa Tahun atau bulan ke depan Intinya gitu Jadi Short term keyword Hari ini Bisa buat jangka panjang Long term keyword Untuk ke depannya Seperti itu Dan di sebelah kiri Yang si topik terkait Ini juga muncul Berapa Atau Topik yang terkait Terkait dengan Pembahasan android ini Ini ada android 14 Upgrade Perangkat lunak Gets live 4G Dan lainnya Dan disini juga teman-teman Bisa membaca Di lokasi mana Pencarian android ini Dia Muncul ya Di provinsi mana Ini terbanyak pasti Di jawa lah Udah pasti itu Dan kemudian Di fitur atas Kembali disini Jika teman-teman Ingin men-searching Youtube Ya youtube Maka bisa Nengklik dengan youtube juga Nah kalau youtube disini Masih sama sih Ini pembahasannya Masih tentang android Android juga Android 14 Dan juga samsung Kayak gitu Kalau gambar Mencari gambar Juga menggambar Cuma kalau misalkan Teman-teman yang Berkaitan dengan website Ya Pasti Mengkliknya itu Penelusuran web Yang ini Seperti itu Kalau teman-teman Teman-teman punya website Luar negeri Ya Atau teman-teman punya website Bukan berbahasa Indonesia Maka teman-teman juga Bisa mengganti negaranya Dengan mencari ini Seperti itu Teman-teman juga Bisa membandingkan Dengan Keyword Penelusuran yang lain Misalkan Kita bandingkan Android dengan IOS Ya Kita IOS Kita klik seperti ini Nah ini perbandingannya Akan muncul ya Secara Grafik Memang untuk android Lebih banyak Penelusurnya ketimbang Dengan IOS Seperti itu Nah ini ada Ada Apa ya namanya Keterangan-keterangan Disini Daftar hp samsung Dapat update Android 14 Juga Ya Seperti itulah Sebanyak-banyaknya Teman-teman bisa Reset sendiri Lakukan Reset sendiri Disini nanti Teman-teman bisa Memanfaatkan Fitur-fiturnya Seperti itu Seperti itu Untuk Panduan Reset keyword Silahkan teman-teman Ulang-ulangnya aja Video ini Dan pahami dengan betul Gimana cara Untuk meriset keyword Menggunakan Google Trend Seperti itu Oke teman-teman Terima kasih Sudah berkunjung Di channel youtube ini Subscribe Jangan lupa Karena kita akan bahas Lebih lanjut Untuk menaikan Meningkatkan skill Teman-teman Di Dunia teknologi ini Dan terima kasih Sudah menonton video ini Dan sampai jumpa